Kita cek, nah ini tidak ada masalah Ini bagus Ukur tegangan yang Tidak ada tegangan Maju atau mundur Kita tes, apakah sudah berfungsi Mobil-mobilan teman-teman Akhirnya dapat Bisa dapat video yang Seperti ini ya Jadi Gini ya, ini bisa Nyala, kalau power ditekan Seperti itu Jadi Fungsi-fungsi yang lain sebenarnya bisa Seperti ini Akson atau Bahkan MP3 nya bisa Cuman ini Maju-mundur Kalau pedal ditekan Atau saklar seperti ini Tidak ada respon Atau reaksinya Apakah mau maju atau mundur Jadi sebenarnya yang Video memperbaiki Mobil-mobilan seperti ini Banyak ya teman-teman Ini pun Saya cuman iseng-iseng Dibawakan Jadi untuk saklar Seperti ini Maju atau mundur Kalau ditekan Harusnya kan itu Minimal ada bunyi ya Walaupun tidak jalan Bunyi dari motor Atau dinamonya Nah jadi saya Pernah lihat ya Di internet Atau di youtube Itu Biasanya Yang rusak Atau yang Tidak berfungsi itu Biasanya dari saklarnya Sini ya Teman-teman Jadi Saya coba Langsung saja ya Saya persingkat Coba kita Periksa Di bagian sini Di bagian pedalnya Mudah-mudahan Cuman ini ya Teman-teman Mudah-mudahan Saklar Pedalnya Normal ya Teman-teman Bagus untuk Pedalnya Jadi ini Tidak ada masalah ya Memang Harus dibongkar Semua Teman-teman Jadi Untuk Pengetesan Di pedalnya Tadi Di saklarnya Sudah Kita tes Ternyata Masih normal Ketika Ditekan Jadi Ini isinya ya Jadi seperti Ini ya Nanti saya Coba Urut-urut Satu persatu Soalnya ini kan Barang baru ya Kalau buat saya Nanti Saya coba Tes Semua Fungsi-fungsinya Dari kabel-kabel ini Saya Copot dulu Kemudian Nanti saya Buka Di Ini Bagian Dalamnya Pas ke-2 Harinya Sudah datang Belum tutup Sudah Saya kasih Saya Belum tutup Tidak sabar Harbin Cuman Segini ya Ternyata Mesinnya Sekecil Ini Modul Kontrol Semua Pergerakannya Ya Di Mulai dari Maju Atau Mundur Semuanya Disini Jadi Saya Coba Pelajari Dulu Masing-masing Fungsi Dari Soket Ini Mudah-mudahan Bisa Oke Saya Coba Pasang Dulu Kemudian Mulai Urut Satu-satu Itu Fungsinya Apa Kemudian Yang ini Fungsinya Apa Jadi Ini Ada Beberapa Soket Nah Ini Saya Jelaskan Satu-satu Gunanya Oke Kita Cepet Dulu Nah Untuk Soket Yang ini Menuju Ke Dinamo Dinamo Atau Motornya Nah Kemudian Yang Ijo Hitam Ini Coklat Nah Ini Menuju Ke Setir Di Depan Yang Belokan Ke Kiri Dan Ke Kanan Jadi Disini Kondisinya Ini Untuk Starnya Masih Bisa Nyala Jadi Yang Jadi Masalah Cuman Ini Di Bagian Dinamonya Tidak Ada Tegangan Maju Atau Mundur Nah Untuk Dinamo Ini Dikontrol Sama Sama Kedua Relay Jadi Relay Ini Fungsinya Untuk Maju Kemudian Yang Satu Ini Fungsinya Untuk Mundur Jadi Untuk Maju Mundurnya Itu Terletak Di Bagian Soket Sini Jadi Disini Ada Forward Atau Back Nah Kalau Back Ini Untuk Mundur Terus Forward Partnya Ini Maju Jadi Kabelnya Ini Dia Terhubung Di Soket Sini Untuk Yang Biru Ini Untuk Baju Kemudian Yang Hijau Ini Untuk Mundur Nah Kemudian Yang Putih Ini Nah Ini Dia Minus Ground Jadi Kalau Ketika Saklarnya Ditekan Saklar Yang On Ini Nah Kabel Putih Ini Mendapat Minus Ya Atau Ground Dari Baterai Oke Nah Karena Disini Untuk Tegangannya Masuk Atau Tegangan Dari Akinya Atau Baterainya Itu Sudah Masuk Ke Modul Ini Jadi Dipastikan Relai Kedua Relai Ini Tidak Kerja Atau Tidak Ada Tegangan Nah Tugas Seperti Di Awal Tadi Ini Tugasnya Untuk Maju Dan Untuk Mundur Nah Kalau Misalnya Modul Ini Tidak Ada Tegangan Sama Sekali Atau Semua Indikator Atau Power Ini Tidak On Nah Ini Bisa Kita Cek Di Secring Sini Nah Ini Secring 10 Amper Nah Ini Dari Positif Akinya Masuk Ke Sekring Ini Kemudian Masuk Ke Soket Ini Ya Oke Jadi Disini Yang Kita Coba Cek Itu Tegangan Di Relay Sini Kedua Relay Ini Nah Relay Ini Harus Ada Tegangan Minimal Nah Untuk Akinya Kan Ini Sebesar 6 Volt Jadi Untuk Tegangan Di Relay Ini Harus Ada Sekitar 6 Atau Sekitar 5,5 Volt Atau Di Atau Lebih Jadi Kita Pastikan Dulu Tegangan Di IC IC Ini Masuk Untuk Yang Mengontrol Relay Itu Ada Dua Buah IC Disini Nah Untuk IC Yang Saya Tunjuk Ini Yang Pertama Ini Mengontrol Untuk Bagian Setir Dinamo Kemudian Di Depan Setir Itu Ada Dinamo Untuk Kiri Kanan Setir Nah Itu Dikontrol Oleh IC Ini Jadi IC Ini Membutuhkan Tegangan Tegangan Dari Pakinya Nah Kemudian Di IC Bagian Tengah Ini Nah Inilah Yang Mengontrol Relay Relay Kedua Relay Ini Jadi Kalau IC Kehilangan Tegangan Otomatis Relay Yang Dua Relay Ini Tidak Akan Mendapat Tegangan Jadi Relay Dikontrol Oleh Pedal Pedal Gas Disini Yang Saklernya Tadi Sudah Kita Cek Nah Ini Tidak Ada Masalah Ini Bagus Kemudian Ini Juga Tadi Sudah Saya Cek Untuk Maju Mundurnya Saklernya Juga Tidak Ada Masalah Oke Nah Yang Jadi Fokusnya Ini Kita Coba Ukur Tegangan Yang Masuk Ke Dua IC Ini Dari Sini Dia Membutuhkan Kurang Lebih 5 Volt Coba Ukur Dulu Tegangan Di Atau Tegangan Di IC Untuk Mengontrol Relay Ini Jadi Relay Ini Terhubung Di Dinamo Atau Motornya Oke Tadi Setelah Saya Ukur Ketika Power On Itu Tegangannya Kosong Untuk Tegangan Itu Di Filter Sama Elko Ini Masuk Ke Elko Sini Jadi Setelah Kesini Masuk Kesini Kedua IC Ini Yang Mengontrol Stirnya Kiri Kanan Kemudian Kemudian IC Ini Yang Masuk Ke Relay Relay Ini Nah Yang Dikontrol Tadi Sama Pedalnya Itu Pedalnya Yang Di Kabel Ini Nah Itu Maju Mundurnya Itu Di Kedua Kabel Hijau Sama Biru Ini Nah Jadi Untuk Kondisinya Ini Relay Harus Mendapat Tegangan Ketika Pedal Ditekan Disini Keluar Tegangan Dari IC Itu Sebesar Kurang Lebih Satu Pol Atau 0,0 Berapa Yang Penting Dia Harus Ada Tegangan Nah Kalau Tidak Ada Tegangannya Relay Ini Tidak Akan Kerja Jadi Ini Saya Coba Jumper Jumper Ambil Tegangan Dari Sini Jumper Kesini Kaki Salah Satu Kaki Transistor Ini Sudah Saya Jumper Ini Kakinya Antara Kaki Tengah Transistor Ini Kaki Yang Bagian Paling Kiri Kiri Di Transistor Ini Jadi Gunanya Untuk Menghubungkan Tegangan 50 Langsung Kesini Masuk Elko Sini Jadi Untuk Memastikan IC Ini Sudah Bekerja Nah Ini Dynamo Tidak Usah Kita Pasang Dulu Di Soket Sini Nah Kita Hubungkan Dulu Dari Akinya Kemudian Kita Coba Tekan Pedalnya Nah Disini Kita Coba Tekan Pedalnya Harus Harusnya Di Relay Ini Ada Bunyi Semacam Cetak Cetik Nah Seperti Itu Nah Ini Bunyi Tik-tik Ya Di Relay Menandakan Relay Sudah Kerja Oke Nah Selanjutnya Kita Coba Hubungkan Yang Langsung Ke Dinamonya Ini Ke Motornya Kemudian Pedalnya Kita Tekan Nah Ini Sudah Ada Putaran Ya Di Motornya Jadi Ini Sudah Ada Tegangan Sudah Bunyi Jadi Permasalahannya Cuman Ini Ini Dijamper 5V Langsung Kesini Biar Nanti IC-nya Dapat Tegangan 5V Ya Dijamper 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 Dijamper